Emang iya kak kalau cewek harus selalu mengalah sama seorang? Belum tentu. Jadi tergantung konteksnya, kalau kita memang salah ya diakui kesalahannya. Kita minta maaf dan kita berubah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Emang kamu mau melakukan hal benar terus kamu disalahkan? Kalau aku berprinsip, jika aku melakukan suatu kebenaran, yuk tak engkel. Tapi kalau aku melakukan sebuah kesalahan, aku akan minta maaf dan aku akan mengakui kesalahan aku. Itu wise. Tapi gini-gini aja deh kalau kamu mikir deh. Emang kamu mau melakukan hal benar terus kamu disalah-salahin? Seharusnya kita kan memperbaiki apa yang salah. Bukan malah membenarkan apa yang salah. Jadi aku mau kasih pesan buat kamu. Kamu harus tetap semangat. Karena kamu adalah harapan keluarga. Mungkin saat ini kamu boleh nyerah, merasa kalah, merasa udah gak ada apa-apa yang bisa dilakuin lagi. Tapi masih banyak hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Itu perasaan kamu sendiri aja. Kamu udah kayak mau nyerah. Tapi kamu jalanin aja hari-hari kamu. Aku pernah di posisi kamu sayang. Aku dulu juga pernah mau nyerah. Tetapi ketika aku sudah mulai melangkah. Ternyata apa yang menurutku abu-abu jadi berwarna gitu. Nanti kamu akan didewasakan oleh waktu. Jadi kamu jalanin aja kehidupanmu. Kalau kamu belum bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setidaknya kamu melakukan hal yang tidak membuat kedua orang tuamu susah. Oke. Well, semangat. Mbak, tiap sepunggahan pengen langgang terus bias. Apa aku sering paduan, Mbak Eb? Emang udah putus? Kalau belum putus, aku aja menjempol. Berarti kalian berdua saling mencintai. Karena ketika kedua belah insan ini bertengkar terus. Tetapi mereka tidak berpisah. Berarti mereka saling mengharapkan satu sama lain. Cuma kalau dalam hubungan kayak cemburu, salah paham, beda pendapat. Itu hal yang biasa. Tetapi menerapkan satu prinsip. Dimana sehebat apapun kita bertengkar. Jangan sampai kita berpisah. Well. Ketika laki meyakinkan sepenuhnya tapi hati masih belum musyok. Berarti kamu belum ready. Alias kamu belum siap. Kalau caranya begitu kamu menyakiti hati nantinya. Mending kamu bilang apa adanya. Dia bisa menerima atau tidak. Kalau dia bilang, oke aku tunggu kamu kapanpun. Sampai kapanpun kamu akan tetap kutunggu. Berarti dia tuh tulus. T-U-T-U-L-U-L-U-S-T-U-L-U-S-S Oke. Tapi kalau dia beranjak. Di saat kamu bilang seperti itu. Berarti dia mempunyai tujuan. T-U-J-U-A-N T-U-J-U-A-N Yang harus segera dia realisasikan. Hai teman kerja pada toxic gimana cara menjengkapinya ya Kak atau keluar kerja kenapa aku bilang begitu selagi kamu mampu dan betah punya circle yang kayak gitu karena kamu udah kalah sama golongan kamu pasti akan kalah kalau teman kerja mau banyak tapi kalau satu banding satu itu meningkat of aja nggak usah ditemenin toksik itu berbahaya tahu afirmasi tiap hari penting karena itu kan merubah kehidupan kita bener nggak kayak tergantung orangnya bisa menerapkan afirmasi dalam kehidupannya tidak bisa merubah pola hidupnya itu tidak dan bisa menyatukan antara pikiran dan hati orang tersebut atau tidak tapi memang penting menurut aku karena aku hidup berdasarkan afirmasi tapi tidak semuanya bisa berjalan dengan suai keinginan kita kunfaya kun